Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dihormatkan subhanahu wa ta'ala Dalam kitab At-Tanbih Filfikir Syafi'i Imam Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Syirazi atau yang dikenal dengan Imam As-Syirazi As-Syfi'i Yang wafat tahun 476 Ulama abad kelima Hijriah Beliau menyatakan Imam As-Syirazi Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Syirazi Beliau menyatakan Dalam bab Ad-Abu Sultan Tadi dalam kitab At-Tanbih Filfikir Syafi'i At-Tanbih dalam Fikir Syafi'i Beliau menyatakan Al-Imamah itu pardun alal kifayah Imamah itu hukumnya pardu kifayah Jika tidak ada yang layak Untuk menjadi seorang Imam Kecuali satu orang Maka pardu'ain Kepada si orang itu Untuk menjadi Imam Dan dia wajib untuk meminta Orang lain agar Dia diangkat menjadi Imam Mengangkat dirinya sebagai seorang Imam Jika yang lain itu Jika Ada orang lain Orang itu tidak mau Mengangkat dia sebagai seorang Imam Padahanya dia yang layak menjadi Imam Maka dia harus dipaksa Dan Imamah itu tidak sempurna Kecuali dengan pengangkatan seorang Imam Setelahnya Atau dengan Diangkat oleh Al-Hali wal-Akdi Atau dengan bayat Itu masalah fikir Di dalam Matab Shafi'i Beliau menyebutkan Tidak boleh Diangkat dua Dua Imam Dua pemimpin Dua khalifah Dalam satu masa Jika ada Dua Imam Diangkat dalam satu masa Maka Pal awal Pal imam Maka yang menjadi Imam yang sah Itu adalah Yang pertama Begitu Pendapat Imam As-Syirazi Dalam At-Tanbih Bil-Fikhi As-Sabi'i Tentang kewajiban Mengangkat Imam Mudah-mudahan ada manfaat Wassalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh